Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Orang nomor 2 alias wakil presiden dari Kili itu, yaitu Abe Kaname Dimana di dalam prosesnya mereka pun akan bertarung satu lawan satu secara adil Tanpa menggunakan senjata sama sekali Nah karena di episode sebelumnya kami sudah menjelaskan kepada kalian Mengenai siapa saja ke pemeran utama yang ada di dalam manga ini Dan seperti apakah sinopsisnya secara singkat Jadi di dalam video ini kami pun akan skip perkenalan karakternya Dan langsung masuk ke dalam pertarungan utamanya So tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasannya Singkat cerita, setelah iguchi Tatsuya keluar dari penjara dan juga tinggal bersama dengan pamannya Maka di hari kebebasan pertamanya ini, dia pun langsung pergi menuju ke Indomaret terdekat Untuk membeli sebungkus rokok Karena sudah hampir satu tahun lebih Tatsuya tidak bisa merokok di dalam penjara anak Namun tepat ketika dirinya sudah sampai di depan Indomaret Tiba-tiba saja pandangan dari Tatsuya Seketika langsung tertuju kepada orang asing Yang kebetulan pada saat itu sedang duduk di depan pintunya Sambil terus berkata seperti ini di dalam hatinya Hah? Apa yang dilakukan oleh orang tua itu di sini? Dan kenapa dia memiliki motor yang sangat bagus sekali? Tapi entah kenapa di saat yang bersamaan itu Pria tua yang ada di depannya seketika ikut memandangnya juga Dan memasang wajah seriusnya sambil melotot kepada Tatsuya Walaupun di momen ini Tatsuya terlihat sangat emosi Dan ingin sekali mengajar orang itu dengan menggunakan kepalan tinjunya Tapi sesaat sebelum dirinya bergerak Tatsuya pun seketika langsung kembali teringat Bahwa saat ini dirinya sedang di dalam masa percobaan Yang artinya Tatsuya tidak boleh melakukan pertarungan jalanan Jika dia tidak mau kembali dimasukkan ke dalam penjara lagi Oleh karena itu di dalam pertemuan pertamanya ini Tatsuya pun seketika langsung masuk ke dalam minimarket Dan mencoba untuk melupakan semua kejadian barusan Hingga setelah beberapa saat berlalu Atau tepatnya setelah Tatsuya sudah keluar dari minimarket Dan mulai membakar sebatang rokoknya Tiba-tiba di momen yang sama ini Pria tua yang ada di hadapannya itu Kembali memasang wajah akunya dan mulai berkata kepada Tatsuya Woi bocah! Apa masalahmu? Dan kenapa sejak tadi kau terus memandangiku? Apa kau pikir hanya dengan merokok Akan membuatmu menjadi terlihat keren Dan juga membuatmu menjadi terlihat kuat? Mendinger semua ucapan itu di depan matanya Emosi dari Tatsuya pun seketika langsung menjadi terbakar Sampai pada panel berikutnya Dia pun langsung mengajak pria misterius itu Untuk pergi menuju ke gang sepi Demi menyelesaikan masalah mereka berdua di sana Oh iya buat kalian yang belum tahu Pria berwajah boros ini adalah Abe Kaname Dia adalah wakil presiden dari salah satu gang terkuat yang ada di kota Chiba Singkat cerita Tepat setelah mereka berdua sudah tiba di dalam sebuah gang Maka di satu momen yang sama ini Abe pun dengan cepat seketika mulai mengembalkan tangannya Dan dia pun sudah siap untuk langsung mengajari Gucci Tatsuya Sambil berkata seperti ini kepadanya Woi bocah Jika ada orang yang akan terluka dan juga babak pelur hari ini Maka dia adalah dirimu Karena kenyataannya kau telah memilih lawan yang salah Namun tepat sebelum Abe mulai menyerang Tatsuya pun tiba-tiba saja langsung menghentikannya Dan memintanya untuk menunggu lebih dulu dengan berkata seperti ini kepada Abe Tunggu Aku akan bertarung denganmu di dalam duel ini Tapi dengan satu syarat Yaitu kau harus menulis sesuatu lebih dulu di atas sebuah kertas Dan juga berjanji kepadaku Bahwa tidak peduli seberapa parahnya dirimu aku hajar Maka kau tidak akan memberitahu siapapun Bahwa akulah pelakunya Ditambah ketika menang nanti Maka kau akan memberikan kukorekmu sebagai hadiahnya Tapi jika pada akhirnya kau malah menolak semua syaratku itu Maka aku pun tidak akan pernah mau untuk melayanimu bertarung dalam duel ini Di momen inilah Abe pun awalnya sempat meremehkan di Gucci Tatsuya Dan menganggap bahwa Tatsuya hanya sedang bermain-main saja Oleh karena itu demi membuktikan keseriusannya Tatsuya pun tanpa pikir panjang Akhirnya mulai menyerang lebih dulu Dengan cara melancarkan satu buah pukulan meteornya Menuju ke arah wajah dari Abe Menggunakan tangan kanannya Beruntung di momen yang sama ini Abe pun mampu merespon dengan cepat Pukulan dari Tatsuya itu Jadi meskipun pukulan tersebut berhasil mengenai wajahnya Namun Abe pun berhasil mengendari luka yang sangat fatal Tapi meskipun begitu Nampaknya dampak dari pukulan Tatsuya barusan Masihlah sangat besar Hingga mampu membuat hidung dari Abe menjadi berdarah Dan dia pun seketika langsung sadar Bahwa orang yang saat ini dihadapi Bukanlah berandalan biasa Tapi melainkan seorang petarung yang luar biasa kuat Nah setelah menyadari itu semua Abe pun seketika langsung berkata kepada Tatsuya Baiklah aku akan menuruti semua persyaratan yang kau berikan Jadi tunggulah sebentar disini Dan jangan mencoba untuk kabur Karena aku akan membeli pensil dan juga kertas lebih dulu Supaya aku bisa menulis semua perjanjian kita Singkat cerita Setelah beberapa saat berlalu Abe pun akhirnya kembali ke hadapan Tatsuya Sambil membawa sebuah kertas yang sudah dia tulis Dan juga dia tanda tangan sambil berkata seperti ini Aku sudah menuruti semua permintaanmu Dan aku sudah menulis semua syarat dari dirimu Jadi sekarang mari kita lakukan duel satu lawan satu kita Melihat semua hal itu di depan matanya Tatsuya pun seketika langsung terkejut Karena dirinya sama sekali tidak menyangka Bahwa orang yang saat ini menantangnya bertarung Adalah seorang beradalan liar Yang memiliki integritas tinggi Atau dengan kata lain Di mata Tatsuya Iguje Abe adalah berandalan yang sangat terhormat Tidak seperti para berandalan lain Tapi sayangnya Belum sempat Tatsuya menjawab Dan merespon semua ucapan dari Abe barusan Maka di momen yang sama ini Abe pun tepul bersebasi Seketika langsung melayangkan Satu buah pukulan supernya Menuju ke arah wajah dari Tatsuya Menggunakan tangan kiri Tidak hanya itu Karena ketika serangan pertamanya berhasil dihindari Maka pada panel berikutnya Abe pun langsung menyambung semua serangan barusan Dengan menggunakan tangan kanannya Dan juga tendangan kakinya Sampai pada akhirnya Tatsuya pun tidak mampu untuk menghindar lagi Serta dia pun langsung terkena Kedua serangan telak itu Tepat pada wajahnya Nah menariknya Walaupun di momen ini Tubuh dari Tatsuya sempat boya Dan dia pun hampir kehilangan kesadarannya Tapi tepat sebelum dirinya terjatuh Maka di saat yang bersamaan itu Tatsuya pun langsung melayangkan Satu buah pukulan balasannya lagi Dengan menggunakan tangan kanannya Tepat ke arah wajah dari Abe Akibatnya Abe pun tidak mampu menahan serangan dadakan tersebut Dan dia pun harus menerima bogementan dari Tatsuya Sampai kepala Abe menjadi pusing dan bergetar Meskipun saat ini Keadaan dari kedua orang tersebut Sama-sama sudah terluka parah Tapi kenyatanya Tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah Dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah Bahkan pada satu momen yang sama ini Abe dan juga Tatsuya malah terlihat sama-sama tersenyum Sambil berkata seperti ini Kepada satu sama lain Woi kenapa kau malah diam? Cepatlah berdiri tegak Dan mari kita lanjutkan pertarungan kita lagi Nah mulai dari sanalah Tatsuya dan juga Abe seketika langsung melanjutkan pertarungannya lagi Dan mereka pun terus bertukar pukulan satu sama lain Tanpa ada satupun dari mereka yang mencoba untuk menghindar Intinya pertarungan antara Abe dan juga Tatsuya adalah pertarungan mengenai daya tahan tubuh Mengingat kekuatan serangan dari kedua orang itu seimbang Maka hasil dari pertarungan ini akan ditentukan dengan cara yang sederhana Yaitu siapakah yang mampu berdiri sampai akhir Maka dialah yang akan menjadi pemenangnya Hingga setelah beberapa saat berlalu Dan setelah Tatsuya melancarkan satu buah pukulan meteor terakhirnya Maka di saat yang bersamaan itu Abe pun langsung terpetal dan juga terkapar di tanah Sampai pada akhirnya dia pun tidak mampu untuk bangkit kembali Melihat semua hal itu di depan matanya Tatsuya pun seketika langsung sadar Bahwa di momen inilah pertarungan dari mereka sudah selesai Dan Tatsuya lah yang keluar sebagai pemenangnya Oleh karena itu tanpa perlu banyak basa-basi lagi Tatsuya pun segera memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tempat ini Namun baru saja Tatsuya melangkap beberapa meter Tiba-tiba saja di momen yang sama ini Abe pun langsung berteriak menuju ke arah Tatsuya Sambil berkata seperti ini Woi tunggu dulu Ini korek yang kau minta Lagipula janji adalah janji Jadi karena kau adalah pemenangnya Maka korek itu sekarang menjadi milikmu Tidak hanya itu Karena pada panel berikutnya Abe pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi Oh iya sebelum kau pergi dari tempat ini Tolong jangan pernah bilang kepada siapapun Bahwa aku telah kalah dari dirimu Asal kau tahu saja Nama ku adalah Abe Karame Dan aku adalah wakil presiden dari game motor terkuat Yaitu Kilihito Jadi jika orang lain tahu Bahwa aku telah berhasil di kalahkan Maka peperangan di Ulaya Jiba Pasti seketika akan langsung terjadi Melihat dan menyaksikan semua hal itu di depan matanya Tatsuya pun menjadi semakin kagum kepada Abe Hingga pada panel berikutnya Tatsuya pun seketika langsung berjalan menuju ke arah Abe Dan mulai memberikan sebatang rokoknya kepada Abe Sambil berkata seperti ini kepada dirinya Woi Abe Sejujurnya aku baru saja keluar dari penjara hari ini Jadi jika ada orang lain yang tahu Bahwa aku terlibat pertarungan jalanan lagi Maka sudah pasti aku pun akan kembali masuk penjara lagi Oleh karena itu kau tidak perlu meminta aku untuk menjaga rahasiamu Karena pada dasarnya Aku pun juga tidak ingin orang tahu Mengenai semua pertarungan kita Mendengar semua ucapan itu dari ikuti Tatsuya Kali ini justru giliran Abe lah Yang nampak sangat kagum kepadanya Sampai pada panel terakhir ini Abe dan juga Tatsuya pun akhirnya segera memutuskan Untuk duduk bersama-sama Dan Abe pun mulai ikut membakar rokoknya Sambil berkata seperti ini kepada Tatsuya Woi Tatsuya Tidak aku sangka jika sikapmu ini Jauh lebih dewasa daripada yang selama ini aku bayangkan Nah mulai dari sanalah Kedua orang berandalan ini pun seketika langsung menjadi sahabat yang tidak bisa terpisahkan Karena meskipun baru pertama kali bertemu Tapi kenyataannya mereka pun mampu saling mengerti dan juga menghormati satu sama lain Setelah beradu pukulan sampai babak belur Tentu saja bagi kalian yang penasaran Dan ingin tahu mengenai bagaimana kisah selanjutnya Maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baku hantam Terima kasih telah menonton